Terima kasih Tumbuhan memiliki alat reproduksi berupa bunga Jadi bunga adalah alat reproduksi pada tumbuhan biji Bagian-bagian bunga Bunga ada alat reproduksi, ada perhiasan bunga Alat reproduksinya berupa putik atau pistilum Sebagai alat kelamin betina menghasilkan sel telur Dan benang sari atau stamin Alat kelamin jantan yang menghasilkan serbuk sari atau polen Sedangkan perhiasan bunga terdiri dari kelopak dan mahkota Kelopak atau calik terletak di sebelah luar Umumnya berwarna hijau Fungsinya melindungi bunga saat masih kuncup Mahkota atau korola terletak di sebelah dalam Kelopak berwarna warni Biasanya berwarna mencolok untuk menarik serangga Membantu penyerpukan Berdasarkan alat reproduksinya Ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna Bunga sempurna atau bunga berumah satu Atau juga bunga hermaphrodit Bunga yang memiliki putik dan benang sari Contohnya bunga mengga, bunga melati, bunga mawar dan bunga kembang sepatu Bunga tidak sempurna atau bunga berumah dua Bunga yang memiliki putik atau benang sari saja Contohnya jagung, bunga salak, bunga pepaya Berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga Ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap Bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki semua bagian bunga Memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik Contohnya bunga mawar dan bunga melati Bunga tidak lengkap yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga Contohnya padi dan jagung Sebelum terjadi pebuahan pada tumbuhan didahului dengan peristiwa penyerbukan Penyerbukan itu adalah peristiwa melekatnya serbuk sari di kepala putik Suka disebut polinasi atau polenisasi atau persarian Penyerbukan itu dibagi menjadi dua Berdasarkan asal serbuk sari dan berdasarkan perantara Berdasarkan asal serbuk sari Penyerbukan ada penyerbukan sendiri atau otogami Yaitu melekatnya serbuk sari di kepala putik bunga itu sendiri Penyerbukan tetangga atau gei tonogami Melekatnya serbuk sari di kepala putik bunga lain dalam satu pohon Penyerbukan silang atau alogami itu melekatnya serbuk sari di kepala putik bunga beda pohon Tetapi sejenis atau satu spesies Penyerbukan bastara atau hibridasi Melekatnya serbuk sari di kepala putik bunga pada pohon yang beda varietas Misalnya padi ke ketan Kelapa hijau ke kelapa kuning Berdasarkan perantaranya Penyerbukan ada penyerbukan anemogami Yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin Cirinya apa? Cirinya serbuk sari kecil, banyak dan ringan Kepala sari besar dan tangkai sari panjang Kepala putik berbulu Contohnya padi, jagung, dan gandum Hidrogami Yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air Cirinya apa? Ya jelas hidup di dalam air Contohnya airila Kemudian antropogami Penyerbukan yang dibantu oleh manusia Kenapa? Karena letak putik tidak memungkinkan untuk bertemu dengan serbuk sari Contohnya bunga vanili Kemudian zoidio gami Zoidio gami itu penyerbukan yang dibantu oleh hewan Macam-macam ya Ada yang dibantu oleh serangga Atau entomogami Cirinya apa? Makotanya berwarna mencolok Atau berwarna cerah Atau berwarna warni Untuk menarik serangga Miliki kelenjar madu Atau kelenjar nektar Mengeluarkan bau yang khas Serbuk sair lengket Ya contohnya bunga mawar Bunga melati Gembang sepatu Kemudian Kireptorogami Dibantu oleh kelelawar Cirinya apa? Bunga yang mekar malam hari Contohnya Bunga Jambu air ya Kemudian Ornitogami Dibantu oleh Burung Cirinya sama dengan Entomogami Dibantu oleh serangga Kemudian Malakogami Dibantu oleh siput Ya cirinya apa ya? Tumbuhan yang Hidup di air Pembuahan Atau fertilisasi Yaitu Peleburan Sperma Tozoid Dan Ofum Di Bakal biji ya Pembuahan Dibagi menjadi dua ya Pembuahan tunggal Dan pembuahan gana Pembuahan tunggal Yaitu Pembuahan antara Sperma tozoid Dan ofum Yang hanya Menghasilkan calon Individu Contohnya pada Gimno Spermae Merinjo Pakai seci Binus Dan damar Pembuahan ganda Terjadi dua kali Pembuahan sebagai berikut Yaitu Inti generatif Satu Membuahi Ofum Menjadi Zygote Yang nantinya menjadi Embryo Nantinya menjadi Bici Kemudian Inti generatif dua Membuahi Kandung lembaga sekunder Menghasilkan Indosferma Atau cadangan Makanan Perkembang biakan Vegetatif pada tumbuhan Perkembang biakan Vegetatif Atau tak kawin Atau aseksual Perkembang biakan Vegetatif Ada dua macam Ada yang alami Dan buatan Yang alami Yaitu tanpa Campur tangan manusia Pada tumbuhan rendah Dengan cara Membelah diri Misalnya bakteri Bertunas Atau buding Contohnya ragi Kemudian Berspora Contohnya jamur Lumut Dan paku Pada tumbuhan tinggi Rizomai Yaitu Batang yang tumbuh Mendatar Di bawah permukaan tanah Contohnya Jahe Kunyit Kemudian Sansifera Kemudian Geragih Atau stolon Batang yang tumbuh Mendatar di atas Permukaan tanah Contohnya Antanan Arbei Tunas Contohnya Bambu Tunas adventif Apa itu? Tunas yang tumbuh Bukan pada tempatnya Misalnya Pada akar Pada sukun Kesemek Pada Daun Contohnya Cocor bebek Kemudian Umbi Ada umbi akar Contohnya Dahlia Ada umbi lapis Contohnya Bawang Bakung Kemang coklat Kemudian Ada umbi batang Contohnya Kentang Kemudian Vegetatif Buatan Ada stek Stek itu macam-macam Ada stek akar Ada stek batang Dan stek daun Stek akar Contohnya Ya Sukun Kersen Dan cempara Itu bisa dipotong akarnya Kemudian bisa tumbuh menjadi individu baru Stek batang Contohnya Tebu Singkong Dan mawar Kemudian Stek daun Contohnya Begonia Cocor bebek Yang kedua Mencangkok Mencangkok Syaratnya apa? Tumbuhan dikotil Atau tumbuhan yang berkambium Kemudian Merundu Syaratnya apa? Batangnya lentur Contohnya Alamanda Apel Dan kaca piring Menempel Atau okulasi Ini adalah Menggabungkan Dua sifat tanaman Yang berbeda Dan menyambung Atau kopulasi Ini sama dengan Menggabungkan Dua sifat tanaman Yang berbeda Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan